Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Karyan Survivor Kali ini saya berada di Area Masjid Albumamah Dekat Masjid Nabawi Bareng Mbak Yusin cantik Mbak Cis dari Desa Wangub Ini Dia apa namanya Sok kenalan Jumaro dari Wangub Terus dia apa lagi nih Perlu ditanya-tanya Apa gimana Apa saja Oke Ini Mbak Cis ini Panggilannya apa Mbak Mbak Jumaro Sekarang berada di Saya perlihatkan Ini adalah masjid Dimana Rasulullah Beserta istrinya menjalankan Ibadah sholat id disini Jadi ini masjid Sejarah Ini Makanya disini itu Banyak dikunjungi oleh Para jamaah Umroh ya Ini tempatnya sangat strategis Sekali berada di Belakang Masjid Nabawi Sekarang Sekarang saya mau berbincang Dengan Mbak Cis ini Jamaah dari Desa Wangub Kecamatan Ajatan Kabupaten Indramayu Ini Mbak Cis First Apa namanya First impression Impression First impression Datang ke Masjid Nabawi Bebas karantin Gimana Perasaannya Alhamdulillah Kemarin itu kan karantina Ya lima hari Terus abis itu Sorenya Keluar Senang banget Karena Memang harus sabar Dan Alhamdulillah Ada berita juga Hari ini Katanya Arab Saudi Mau lockdown lagi Karena di Jakarta aja Katakan itu udah level 3 Masa Allah Kok saya yang berada disini Kok bertahun Iya Saya sih liat berita dari rumah ya Berita dari rumah sih Informasinya begitu Makanya Pas banget Kita datang Kita udah disini Terus ada informasi Karena kita udah nunggu Sekitar 2 tahun Buat datang kesini Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun Buat datang kesini Dan sekarang udah ada disini Rasanya Alhamdulillah Masjid Jadi itu Iya Oh gitu Fresennya Gitu apa namanya Jadi bahagianya itu Pas datang kesini Kabar Buruk Yang itu Udah Kayak lega Karena udah disini Waktunya memang tepat Dan juga Udah habis karantina Selama 4 hari 4-5 hari Udah bebas Jadi ini Posisinya Seperti ini Harus sabar Ayo ntar kita Sambil Jalan dulu Ini saya ajak Jalan Keluarga Mbak Jumayro Ini Pengen datang Ke tempat Yang berada Banyak burung-burungnya Ini Kita shoot Tuh Itu dia Dia pengen datang kesini Bersuap foto Dengan Burung-burung disini ya Jadi saya ajak kesini Agar Tau Tempat ini Padahal nanti juga Bakalan datang ya Nanti kita tanya-tanya lagi Masalah Apa namanya Oke kita Lanjut lagi Oke kita Pergi ke Lebih dalam lagi Pertanyaannya Ini Saya dengar Habis Apa namanya Selesai kuliah Langsung dapet job Alhamdulillah Pas kuliah Udah Dapet kerja Itu sebelum Berarti Cita-cita mah Dari dulu ya Masih kuliah Iya Pengen kuliah Sambil kerja Dan ternyata udah Sebelum lulus Udah dikasih Kerja Ternyata Allah ngasihnya Pas banget Memang Jarak satu minggu Selesai sidang Disitu juga dikasih kerjaan Oh Masya Allah Itu Kemudahannya Terus untuk keluarga Sahabat dan Hendetolan di rumah Itu doanya Di Masjid Nabawah ini Di area Masjid Al-Haram ini Apa Buat keluarga Doanya biar Selamat Selalu Pastinya Buat semuanya Biar sehat selalu Biar dimudahkan Segala urusannya Ambil itu Diberikan ketenangan Buat Makin lebih baik Lagi pasti Langsung Ini Apa namanya Kan Sebelum Ini apa namanya Cita-cita Masih kuliah Waktu pengen Waktu pengen kesini Sekarang Setelah kuliah Sudah selesai Bebas tugas Bebas tugas Sekarang Jadi izinnya itu Bukan di kampus Tapi di kantor Cuti Jadi Jadi masih Single Woman Single Woman And Business Woman Masya Allah Ini doa Buat diri sendiri Mencari jodoh Iya Biar Makin Baik sih ya Biar makin Lancar juga Pekerjaannya Semoga Harapannya Kalau misalkan Ada orang yang Mau dengan saya Pasti harapannya Dia yang Benar-benar Memang takdir saya Masya Allah Karena pekerjaannya Juga ada di Jakarta Insya Allah Yang bakalan Mendampingin Insya Allah Orang yang Berdomisili di Jakarta Juga Agar tambah Maju Dalam pekerjaan Juga hidupnya Insya Allah Terus doa Buat Teman Facebook Khususnya ya Karena ini Mungkin Buat kenang-kenangan Di upload Juga ke Facebook Buat teman Facebook Khususnya Instagram Juga Doanya Doa apa aja Biar makin Jaga kesehatan Selalulah Makin Dimudukan Rezekinya Makin Lancar Rezekinya Di rumah Walaupun Dengan keadaan Yang kayak gini Di rumah Dengan Penyakit Dan sebagian Macamnya Pondisi Yang seperti ini Terus Terus Mau berusaha Terus Doa Biar Dapat Panggilan Kesini Semuanya Bisa kesini Semuanya Bisa sama-sama Menyusul Menyusul Kesini Dan Kita semua Insyaallah Ketemu Sama Nabi Muhammad Di akhirat Insyaallah Amin Ya Allah Karena disini Adalah Tempat Dimana Nabi Muhammad Rasulullah Dimakamkan Di tempat Di belakang kita Itu adalah Rodoh Ya Kalau kita Lihat disini Itu Mungkin Gak Seperti Nampak Banget Cuman Di belakang Sinilah Pas Gitu Adalah Tempat Rodoh Dimana Kita Bakalan Sehabis Isha Bakalan Berkunjung Kesana Berjiaroh Bersama Kru Atau Leader Dari travel Ini Karena Sudah Bebas Karantina Jadi Bakalan Ada jadwal Untuk malam ini Pergi Kerodoh Oke Kita Tur Area Masjid Algumama Barang keluarga Mbak Jumaira Dan adiknya Yuk Mau kemana Muterin Ayo kita Muter Tempat Rodoh Disitu Masih Sedalaman Masjid Iya Nanya Rodoh Berarti Yang tadi Saya jelaskan Disana Kita Soksana Main Sama Burung-burung Kotam Adina Al-Munawar Oh Ini Janji Saya Kalau Sudah Disini Mau Ajak Jalan Ketempat Sejarah Yang Jalan Kaki Biar Ngirit Sebenarnya Dari Sini Nanti Kita Bisa Lihat Masjid Bilal Dan Masjid Al-An Bariyah Kalau Kita Jalan Kaki Beberapa Menit Disini Tanya Tanya Kaki Kaki He Jalan 굶 Kaki Jalan Kaki Oke Dari masjid Al-Gumamah Kita mau antar Ibu dan Mbak E Mbak E kesini Jangan sana-sana Kita Ke masjid Abu Bakar Ini Mbak E Ternyata jendil ya Namanya juga masih muda Mbak-mbak E Kayak bahagia banget Disini bebas gitu Selama 5 hari Diam, tidur, makan, tidur Jadi dilepas itu kayak Buruh Ini Mbaknya kayak bebas Terus, karena kemarin habis dikarantina 5 hari Di Indonesia sehari Karantina terus Di kamar terus Cuma bisa melihat dari atas Dan itu lihatnya cuma kayak hotel-hotel Jadi sekarang baru keluar Mumpung keluar Makanya Mumpung disini kapan lagi Kalau nggak jalan Kalau nggak nikmatin Ngabadin momen gitu Ini vlog khusus buat Mbak Jumayra ya Karena ini Dibajak Biar nggak apa-apa lah Sok ngomong apa aja Yang penting Nah disini Nggak bisa ngomong Kalau nggak ditanya Ini jelasin ini Masjid Abu Bakar Sok Nggak mau Sok disitu Oke saya yang jelasin Ini adalah Masjid Abu Bakar Yang kemarin itu Sebenarnya pas waktu saya datang Kemadina awal itu Kerja disini kan 2 tahun Ini masih berbentuk Kurang sempurna seperti ini ya Karena di dalamnya Pas Waktu saya datang ke Madina awal 2 tahun yang lalu itu Masih ada semen-semen Di dalamnya Belum dikasih pintu seperti ini Kemudian direnovasi Sekarang sudah terbuka lagi Bisa dinikmatin Bisa dibuat untuk nongkrong ya Ini adalah kebahagiaan kita disini ya Bertemu orang dari kampung sendiri Desa Wangu Kedungu Kecamatan Anjatan ya Masya Allah Nah Vlog ini khusus buat Banci Jumaira Ini dipotok-potok Sok ngambil foto disini Jadi disini punya Kenangan ini Masjid Abu Bakar Dan tau nggak ini Lihat sana Oh Itu adalah Masjid Ali bin Abi Talib Ini Abu Bakar Ini yang bangun Abu Bakar Ini biasa setiap masjid itu Karena atas ibaratnya Dinamakan oleh Untuk sahabat nabi Rata-rata disini itu Seperti disana Masjid Ali bin Abi Talib Sahabat nabi disini Abu Bakar Ini Al-Gumamah Kemudian ada Masjid Bilal Bilal adalah Yang di sebelah sana Yang antar di belakang sana Itu Masjid Bilal Itu jauh agak kesana Jalan kaki kesana Itu Bilal adalah tau sendiri Muazzin pertama Yang azan pertama Mengumandangkan azan Itu Punya monumen Ibaratnya diabadikan Dengan Masjid Bilal Bilal Ya karena Maksudnya Jaman dahulunya Yang mengumandangkan azan Untuk memanggil Sholat orang-orang itu Bilal Dari keturunan kulit hitam Jadi ini ya Kita punya waktu Untuk Pergi ke Masjid Al-Anbar ya Sembok Masih kuat Masih Masih bisa jalan Ayo kita jalan Nanti kita tutup dulu Video vlog kali ini Oke Pak Tutup dulu Oke thank you Semuanya yang udah liat Jangan lupa subscribe Lihat terus Karena Kita akan berkegiatan Kita akan berkegiatan Selama di Masjid Nabawah ini Di Madinah ini Oke Bersama Kang Rian Survivor Channel Rian Survivor Undur diri Dan kurang Eh maksudnya Tidak kurang-kurangnya Saya doakan Semoga para Subscriber dan viewers Dimudahkan rezekinya Dipanjakan umurnya Dan bisa berkunjung Ke Tanah Suci Menjalankan ibadah Umrah dan haji Barang sahabat Keluarga Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.